Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pengembangan Rusia, Sukhoi Ini adalah drone tempur berukuran besar yang dirancang untuk mendukung operasi militer dengan berbagai kemampuan Berikut adalah beberapa informasi tentang drone S-70 Ohotnik Tujuan pengembangan S-70 Ohotnik dikembangkan sebagai drone tempur taktis untuk mendukung operasi militer dalam berbagai peran, termasuk pemantauan, pengintaian, dan serangan Desain dan kemampuan Drone ini memiliki desain yang mirip dengan pesawat tempur jet, dengan sayap delta yang panjang dan desain siluman S-70 Ohotnik memiliki kemampuan terbang otonom dan dapat dioperasikan dalam berbagai cuaca dan kondisi lingkungan Senjata dan kemampuan Drone ini dapat membawa berbagai senjata udara ke udara dan udara ke darat, termasuk bom presisi dan rudal jelajah Kemampuan persenjataan drone ini dapat disesuaikan sesuai dengan tugas misi, penggunaan dan pengembangan S-70 Ohotnik telah menjalani serangkaian uji terbang dan pengujian, dan diharapkan akan digunakan oleh angkatan udara Rusia untuk mendukung operasi militer di masa depan Drone ini merupakan salah satu upaya Rusia dalam mengembangkan sistem militer tak berawak yang lebih canggih Keunggulan Keunggulan utama S-70 Ohotnik adalah kemampuan taktisnya yang kuat, kemampuan pengintaian, dan kemampuan untuk membawa senjata yang dapat diandalkan dalam berbagai misi militer S-70 Ohotnik adalah bagian dari perkembangan militer yang melibatkan penggunaan drone dalam berbagai peran di medan pertempuran modern Ini mencerminkan upaya Rusia dalam mengembangkan teknologi militer yang lebih canggih dan beradaptasi dengan tren pertahanan modern Terima kasih telah menonton! MQ-9 Reaper adalah drone serbaguna bersenjata yang dikembangkan oleh perusahaan General Atomics Aeronautical Systems Ini adalah pesawat tak berawak yang memiliki kemampuan serangan udara dan pengintaian jarak jauh Berikut adalah beberapa informasi tentang MQ-9 Reaper Sejarah singkat, MQ-9 Reaper adalah penerus dari drone MQ-1 Predator dan pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 2007 Drone ini digunakan untuk berbagai peran, termasuk pengintaian, pemantauan, dan serangan udara Fitur utama Reaper adalah drone berukuran besar yang memiliki sayap panjang dan desain yang mirip dengan pesawat tempur Ini dapat melakukan misi dalam berbagai kondisi cuaca dan memiliki jangkauan yang cukup luas Senjata dan Kemampuan MQ-9 Reaper dapat membawa berbagai senjata udara ke udara dan udara ke darat, termasuk rudal helvire, bom presisi, dan berbagai jenis senjata lainnya Kemampuan serangannya membuatnya sangat efektif dalam mendukung operasi militer Penggunaan Internasional Selain digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, MQ-9 Reaper juga telah diekspor ke beberapa negara mitra sebagai alat pengawasan dan serangan udara yang efektif Penggunaan MQ-9 Reaper telah digunakan dalam berbagai konflik dan operasi militer, termasuk pengawasan perbatasan, pemantauan target, dan serangan terhadap kelompok bersenjata Keunggulan Salah satu keunggulan utama MQ-9 Reaper adalah kemampuannya untuk melakukan misi udara ke darat jarak jauh dengan akurasi tinggi Kemampuan serangan udara ke udara dan udara ke daratnya menjadikannya alat yang sangat fleksibel dalam berbagai situasi MQ-9 Reaper adalah salah satu drone serbaguna bersenjata paling terkenal dan paling digunakan di dunia Ini memainkan peran penting dalam pemantauan udara, pengawasan perbatasan, dan serangan udara dalam operasi militer modern Terima kasih telah menonton!